Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dari channel saya sekarang saya akan coba buat tutorial ya untuk mengganti bosklet ya di motor ya mah nih ya sob nah ini bisa dilihat ya boskletnya ini udah pada longgar ya sebenarnya ini udah pada lompat dan kebetulan ini kedua-duanya lompatnya lompatnya ini efeknya ke mesin ini bakalan berisik ya sob Oke sebelum ke videonya cara ganti bosklet ya dengan baik sebaiknya kalian like share komentar subscribe ya kita langsung aja eksekusinya kita langsung ke videonya cara penggantian bosklet di head motor video ya siwak terus tonton video sampai habis Oke sob kita sekarang ganti aja ya kita bongkar boskletnya Oke sob kita caranya ya untuk meluarkan bosklet ini kita pukul dengan palu ya sama ini eh baut 12 ya yang ukurannya panjang seperti ini ya kita pukul dari sini ya kita pukulnya ya dari atas ya dari sini nah seperti ini caranya nah ini udah keluar ya sob udah keluar ya nah ini udah longgar banget ya ini efeknya bakalan berisik ya ke mesinnya kayak yang klep longgar ya sob ini efeknya jadi ini harus diganti ya ini kedua-duanya harus diganti ya sob oke sob ini sudah lepas ya kedua-duanya sekarang kita saatnya ganti eh bosklet ini ya tapi ini waktu itu mengganti jangan dipukul ya ini harus dipreses ya sob harus dipreses ya dengan presen sob biar ini eh sentar ya enggak melenceng ya kita harus presesok Oke kita langsung aja pres ini ya boskletnya biar sentrya kita kasih oli dulu ya ini boskletnya nah masukkan ke sini nah seperti ini ini jangan dulu terlalu ke dalamnya masukkannya nih lalu kita memasukkan klep yang sini ya yang sebelah atas atau platin ya karena ini boskletnya bosklet bagian ini dulu ya yang dipasang Oke kalau sudah seperti ini ini kan buat patokannya so fungsinya buat patokan biar nanti boskletnya agak melenceng ya kalau nanti mau disekirkan kan biasanya kalau gak pakai patokan seperti ini nanti klepnya bisa miring ya atau bisa melenceng ya boskletnya efeknya nanti waktu menyekir kita bakalan kelamaan ya enggak bakalan cepet ya waktu menyekirnya karena kita harus menyesuaikan permukaan klep ini dengan bibir settingan ini ya Oke langsung aja ya kita presesok nah kalau sudah seperti ini nah ini sobe ditahannya ini pakai trekker ya pakai mata trekker ya sebenernya ditahannya klepnya ya biar gak melenceng ya dan ini pakai bos bekas lahar print fixennya ini yang dipotong ya ini udah tinggal setengah ya ini jadi ini lebih josh ya Oke kita pres aja nah oke sobe ini sudah saatnya kita pres ya klipnya ditahannya dengan mata trekker ya klipnya terus ini untuk mendorongnya kita memakai bos bekas lahar print fixennya yang dipotong dibagi dua ya sop posisinya ini headnya harus seperti ini ya biar ini lurus ya menekan boskletnya ya biar presannya lurus waktu menekan boskletnya ya oke kita pres aja ya ini lumayan agak sedikit keras ya sop karena ini harus presisi ya nah ini udah udah mentok ya udah agak bergerak lagi sekarang kita lepaskan kita coba lihat ya hasilnya oke sop ini bisa dilihat ya hasilnya ini udah masuk ya boskletnya udah masuk bisa dilihat sop nah ini bisa dilihat ya ini enggak ada eh kerusakan sama sekali ya biasanya kalau dipukul ini ada kerusakannya biasanya di pinggir pinggir bibir lubang klip ini biasanya apa ya kalau bahasa Indonesia kalau bahasa sunanya jeding ya jebel ya nah ini biasanya kalau dipukul seperti itu ya kalau dipres seperti ini dijamin bakalan aman dan ini bakalan presisi ya kita keperlu lama-lama untuk menyakir klip ini karena ini udah benar-benar presisi ya sop ini benar-benar lulus ya bisa dilihat sop nah disini enggak ada celah sama sekali ya enggak ada celah sama sekali ini dijamin presisi ya dengan cara seperti ini pemasangan bosklet bisa lebih cepat aman dan presisi ya sop kita tinggal pasang yang satunya lagi ya yang bagian knalpot kita olesi dulu oli ya lalu kita masukkan juga ini eh klipnya kesini ya dan ini juga masuk dimasukkan ya kesini boskletnya kita pukul sedikit aja dulu ya sop biar ini benar-benar pas ya di dudukannya kita pukul dengan pelan-pelan ya biar agak masuk sedikit ya Nah seperti ini sob kalau sudah seperti ini kita press press juga langsung ya dengan menggunakan present ini sob oke kita langsung press dan ini sama ditahan sob sama seperti tadi ya harus ditahan dengan menggunakan metode tersebut ini lalu kita ganja dengan bearing ya biar lebih pas ya oke kalau sudah seperti ini kalau kira-kira kita udah lurus ya kita press aja langsung ya selamat menikmati selamat menikmati nah kalau udah mentok ini kita sudahi ya sob karena ini udah benar-benar pas ya benar-benar mentok ya kalau ini ditekan nggak ada pergerakan oke kita bongkar lagi ya kita lihat hasilnya nah ini bagian bagian yang ke kenapot ini juga udah udah masuk ya sob udah pas di dudukannya bisa kalian lihat ya sendiri nah ini bagian kenapot juga udah pas ya di dudukannya dan kita lihat coba masukkan trapnya ya ini udah benar-benar semas ya enggak miring sama sekali ya jadi ini waktu menyekir juga ini bakalan cepat ya enggak bakalan lama ya sob enggak seperti ini ya ini pemasangan boss clip ini seperti ini dijamin aman enggak bakalan miring enggak bakalan rusak ya ke boss clipnya beda dengan cara dipukul ya sob oke sekian dulu ya video dari saya tentang cara pemasangan boss clip di head Yamaha Mio ya dan ini sebenarnya multi fungsi ya cara ini bisa di aplikasikan di motor-motor lain sob oke jangan lupa like share komen dan subscribe dukung terus channel ini biar saya lebih semangat lagi untuk buat video tutorial tutorial yang lainnya yuk mantap sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax